Ibu Bapak, Saudara-saudara semua Pagi yang cerah hari ini Kita semua ngecas batin lagi Dimana Ibu Bapak mungkin kalau ngecas handphone atau gadget Satu hari bisa beberapa kali Nah umat muda umumnya nih Seminggu sekali Lumayan lah Ya ada ngecas batin Satu minggu lagi kita Sinjal adanya Ya kan Tapi tidak sampai Dua minggu Ada apa Pemilu ya Wah ini topik kita hari ini Ada terkait juga dengan keduanya itu Ya dengan sinjal Dengan pemilu dan sebagainya Pada hari ini Kita akan Melakukan Mendengarkan dhamma Merenungkan dan berdiskusi dhamma Jadi tiga hal ini Jadi tiga hal ini Ibu Bapak, Saudara-saudara semua Satu hal yang positif Sejak pagi tadi Kita melakukan serangkaian panjang kebaikan Baik dengan Membacakan parita Luar biasa Di biasa di biasa di biasa ini Baca baritanya kemudian bermeditasi. Sekarang kita mendengarkan dhamma. Saya menguraikan dhamma. Kemudian kita nanti di sepanjang itu sambil merenungkan dan bila waktunya cukup kita bisa berdiskusi. Sebenarnya, topik kita pada hari ini adalah Adi Patea. Adinya ini ADHI. Patea. Ienya dua. Adi Patea. Dalam bahasa Indonesia itu otoritas. Otoritas sendiri pun itu sebenarnya dari bahasa Inggris ya. Otoritas. Urayannya apa? Nah kalau urayannya yang ditulis kan panjang ya. Ya. Jadi saya akan menguraikan dulu apa itu otoritas. Otoritas adalah sesuatu. Nah sesuatu. Sesuatunya ini bisa orang. Bisa hadir orangnya ataupun tidak hadir. Bisa juga bukan orang. Kelompok orang, organisasi, ataupun sesuatu yang abstrak. Tetapi otoritas itu akan mengkondisikan seseorang untuk berperilaku. Baik melalui kata-kata, perbuatan, ataupun melalui pikiran, pemikiran. Karena apa? Karena sesuatu paling itu dihormati. Atau ditakuti. Atau ditelagani. Atau perlu didiru. Seperti itu. Ya. Contohnya apa? Misalnya ada seseorang itu takut banget kepada orang tuanya. Ada kan begitu? Ada. Ada yang takut banget bukan pada orang tuanya. Tetapi pada kelompok tertentu. Adakah yang begitu? Ada juga. Ada juga orang yang takut terhadap sesuatu yang bisa terjadi. Ini yang kita nggak tahu. Felomena. Nah itu otoritas. Di dalam anggota Ranikaya, anggota Ranikaya tiga, kelompok tiga, pada bagian empat puluh, itu dibedah tentang adibatih ya. Otoritas. Saya menggunakan anggota Ranikaya karena selain kudaka Ranikaya dalam divitaka. Saya biasanya baca anggota Ranikaya satu-satu saya. Anggota Ranikaya itu yang paling ringan dalam divitaka. banyak pembahasan tentang kehidupan rumah tangga. Nah kebetulan saya pas dapat yang itu. yang sejak lama saya bawakan terus. Saya gaulungkan terus. Karena itu sangat penting. Di dalam anggota Ranikaya tentang adibatih ya tadi. Anggota Ranikaya tiga, bagian empat puluh. Bagian empat puluh. Ya. Adibatih ya ini ada tiga. Tiga adibatih ya. Ata adibatih ya. Kalau digabung. Ata adibatih ya. A dengan A digabung jadi satu ya. Lebuh. Jadi adibatih ya. yang satu. Yang satu. Yang pertama. Otoritas diri. Apa itu otoritas diri? Tunggu sabar. Ya. Saya beraikan peringkasan dari subta ini dulu. Ata adibatih ya. Yang pertama. Otoritas diri. Diri sebagai otoritas. Ata sebagai otoritas. Yang kedua. Loka adibatih ya. Loka adibatih ya. Digabung jadi loka adibatih ya. Loka itu dunia, alam, kelompok, bisa alam, bisa dunia, bisa kelompok, bisa tempat, bisa organisasi, bisa keluarga, yang jelas itu kelompok. Kalian tadi kan sendiri ya. Diri sendiri. Yang kedua itu dunia. Artinya bukan hanya diri sendiri, terhadap sekitar sekalian. Yang kedua. Yang ketiga. Dama adibatih ya. Dama adibatih ya. Dama adibatih ya. Otoritas. Dama sebagai otoritas. Jadi ada tiga ya. Apa saja tadi? Apa adibatih ya. Diri sendiri sebagai otoritas. Terus? Loka adibatih ya. Dunia atau lokasi atau tempat atau kelompok atau organisasi sebagai otoritas. yang ketiga dhamma dipathe dhamma sebagai otoritas nah saya berdasarkan satu-satu ya yang pertama apa dipathe dalam ajaran Buddha itu kan tidak ada apa katanya anak baya hakikatnya tidak ada diri hakikat sejati tapi pada kenyataannya sejak kita masih dalam kandungan kita telah diajarkan membentuk konsep apa hakikatnya anata tapi kita sejak kecil bahkan dalam kandungan sudah mulai diajarkan konsep tentang atap, tentang diri nah di dalam ajaran Buddha itu tidak salah ada konsep itu buktinya Sam Buddha mengajarkan tadi anta hiata namato ya kan diri sendiri adalah berlindung bagi diri sendiri diri ya kan atap itu dipakai karena apa? karena itu diajarkan sejak lahir hingga sekarang dan dipergunakan itu bermanfaat untuk komunikasi ya oleh karena itu Sam Buddha akan membendah otoritas ini dalam rangka untuk komunikasi kita jadi yang pertama diri sebagai otoritas di dalam suta itu disebutkan ketika seseorang itu berperilaku berperilaku artinya perilaku ini ada tiga ya lewat kata-kata lewat tindakan jasmani lewat pemikiran ya dirinya adalah sebagai otoritasnya artinya dia takut pada diri sendiri nah gimana caranya diri nah ini penting nih karena ini konsep diri dalam sehari-hari ibu bapak ini ada beberapa yang pertama itu diri ideal diri ideal itu artinya gabaran kita itu nantinya idealnya mau jadi apa nah setiap orang harus punya itu kalau gak punya itu gak punya arah dia untuk menjadi ideal ya tuh ya jadi kalau misalnya ditanya misalnya romopong romopong ingin jadi apa nah itu tergambar oleh dia idealnya saya menjadi apa jadi arahat jadi sota panah jadi dokter jadi apa dia tau tiap orang beda ya nah paham ya diri ideal ya artinya mungkin sekarang belum ideal tapi dia berangan-angan bergambar dirinya akan jadi apa begitu kan ingin mencapai sota panah akan jadi sota panah dengan sifat ini 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 begitu kan itu idealnya kemudian yang kedua citra diri citra diri itu cermin diri self image kalau yang pertama self ideal yang kedua self image citra diri gambar diri artinya begini itu snapshot sebenarnya foto istilahnya kalau kita ngaca ke kaca nih maka kita ketika ke kaca itu itulah gambaran diri kita bagus bagus jelek menyebalkan nah kan bisa begitu ya kan artinya kita menilai diri kita kan langsung jelek kau selamat nah kan gitu ya aduh kamu ini payah sekali selamat begini-begini ini gak bisa ini gak bisa itu gak bisa tapi ada yang wih gampang sekali kamu nah ada gitu ya ya kan nah itu citra diri citra diri jadi yang pertama tadi self image self ideal idealisme diri itu akan mendorong seseorang untuk berperilaku dimana dia semangatnya bisa beda di orang saya ingin mencapai menjadi sobat anak oh itu kan kencangnya lumayan ya dengan saya ingin menjadi Buddha gitu kan beda dengan saya ingin menjadi dokter beda arahnya itu yang pertama saja itu bermanfaat untuk membuat orang lain bergelora melakukan sesuatu ya yang kedua itu bisa menurunkan bisa meningkatkan terhadap yang pertama tadi itu gak ya kan nah yang ketiga itu harga diri harga diri harga diri itu adalah seberapa besar kita menghargai menghormati menyayangi mencintai diri kita semakin tinggi kita menghargai menghormati dan menyayangi diri kita itu maruh terhadap perilaku artinya makin tinggi harga dirinya betul enggak contohnya bagaimana begini kalau ibu bapak menghargai diri sendiri maka melakukan kejahatan memalukan gak bagi diri sendiri memalukan tapi kalau dia menghargai diri sendirinya rendah orang itu lebih gampang berbuat jahat betul tidak menghargai dirinya tidak menyayangi dirinya juga nah ini otoritas diri yang pertama tadi adik 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 diri sebagai otoritas jadi sebagai dirinya sebagai sesuatu yang dihormati yang dihormati contoh seseorang ingin mencapai kesucian nah dia menghormati dirinya iya kan sebagai sesuatu yang murni maka perilaku dia akan bagus kan akan bagus dia akan mencoba menghindari membunuh iya kan yang tadi diucapkan Pancasila enggak usah ada orang apapun yang hadir dia udah takut sama dirinya sendiri udah malu sama dirinya sendiri semakin dia menghargai dirinya semakin tinggi tingkat diri dan potapa orang itu artinya semakin tinggi integritasnya itu integritas kan gak harus diawasin itu enggak ya kan nah di dalam sumpah itu disebutkan kalau dirinya sebagai otoritas seperti tadi bahwa dirinya dimurni sebenarnya ya maka dia harus berupaya dia akan berupaya untuk mengurangi hal-hal yang buruk memunculkan dan meningkatkan hal-hal yang baik seperti itu sehingga mencapai idealisme dirinya betul kan idealisme dirinya yang murni tadi sesuai dengan penghargaan dia jadi penting penghargaan terhadap diri penting tantangannya banyak sekali orang yang di luar sana mengatakan apalah saya ini gak bisa apa-apa pas lama sekolah SMA gak lulus katanya ada gak yang begitu di luar kan ada ya nah dia memandang menilai dirinya rendah ya kan ada kan seperti itu apalah saya saya kan udah tua gak bisa ngapal ada gak yang begitu di luar ada banyak walaupun di ruangan ini mungkin ada tapi di beli ya kan yang begitu ya kan nah itu artinya menghargai diri sendiri rendah sehingga itu akan menurunkan semangat menurunkan semangat kalau diri sendiri dia punya otoritas otoritas itu dihargai ditakuti dihormati ya kan dia akan berupaya untuk maju nah itu aspek positif dari otoritas diri ya menghargai dirinya tapi ada yang menghargai dirinya lebih dari kemampuan tapi ada bisa jadi apa nah tepat sekali bisa jadi sombong nah di suta itu ada dua aspek negatif aspek positif yang saya mudah anjurkan adalah yang positif hargai diri sendiri dengan tinggi dengan bagus tapi jangan terbaik paham kan ya otoritas diri gampang kan gak gampang juga sih saya banyak mengolong orang yang dia ingin bunuh diri gak pernah dapat pujian gak pernah dapat apa ya kan nah ini terkait nomor dua nanti jadi dia menilai diri dia rendah bukan karena dia tahu dirinya rendah tapi terkait nomor dua otoritas dunia lokal artinya apa di dalam suta itu disebutkan seseorang itu berperilaku baik berperilaku baik ingat ya tadi ya perilaku yang tiga ya baik karena lokal sebagai otoritas dia artinya apa dia melakukan kebaikan mungkin ada dia di keluarga keluarga terhormat dia takut betul gak malu karena keluarganya keluarga kalau yang pertama mali kan dia menghormati dirinya sebagai sarjana misalnya ya sebagai pandita misalnya ya saya sebagai pandita malu dong saya melakukan keburukan kayak gitu ya kan nah ini dirinya sebagai otoritasnya tapi yang kedua gak peduli pada dirinya tapi dia malu sama keluarga mungkin gak mungkin gak malu terhadap organisasi terhadap wihara mungkin ya malu dong saya umat dalam acaku ada gak yang begitu ada ya ada tapi yang gak gak tahu malu ada juga jadi kalau 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 yang positif menganggap damacaku ini dah siap mengajarkan kebaikan sehingga dia memandang damacaku malu dong saya melakukan keburukan kayak gitu tapi ada yang sombong juga saya nijebolan dari damacaku ada gak yang gitu di luar mungkin ada disini gak ada ya kan di luar mungkin ada yang begitu dulu dulu aja saya pernah sombong juga dibilangnya dari damacaku wah itu serang macannya bogor serang macan bogor katanya dulu bangga bangga sekarang macannya apa ya bisa begitu nah jadi lokal di patria ini bisa baik kita sesama damang nah sesama damang sesama saudara sedamang bagus melakukan kebaikan bagus tapi kadang-kadang bisa negatif juga nolong bukan hanya sesama damang orang lain yang menderita dicuekin di samping rumahnya bisa begitu nah di dalam sultat gotara nikah yang tadi kalau dia lokal sebagai otoriti itu tidak harus hadir orangnya tidak harus hadir misalnya gini saya ini melakukan kebaikan saya tidak melakukan hal-hal buruk kenapa banyak yang gak kelihatan oleh kita ada juga yang kelihatan betul kalau yang kelihatan lagi gak ada yang gak kelihatan ngawasin kita melihat eh selamat kamu melakukan pencurian para dewa bisa lihat bisa lihat ya aku kepada yang gak kelihatan juga dia takut melakukan itu itu seperti rame juga gak apa-apa seperti rame juga itu kadang-kadang timbul suara begitu nunjuk gulai otak tau gak gulai otak touchscreen adanya dimana restoran apa restoran padahal begitu tunjuk ada suara disini si mama ya kan krestor kamu gak jadi saya takut terhadap apa terhadap si mama itu kan lingkungan yang gak hadir disitu betul gak tapi bisa hadir dipikiran itu kehadiran gak harus ada objek fisik ya tapi bisa dipikiran tapi yang kedua nanti bisa juga gak dipikiran gak dimana-mana tetapi ada pihak otoriti yang melihat kita memantau kita istilahnya CCTV kita sekitar kita itu CCTV walaupun orang yang gak ada gak liatan CCTV jadi dengan cara begitu dia takut melakukan keburukan ada CCTV pasti yang melihat paham itu juga bagus sebagai rem ya kan sebagai rem tapi negatifnya juga ada yang sisi negatif saya berkuasa demi kelompok saya ada yang begitu oh panah sekarang apalagi menjelam pemilu demi kelompok saya begitu kan tapi kalau yang Atta dipakai demi nama baik saya demi penghasilan saya ada begitu itu kan Atta dipatea yang negatif lokal dipatea yang negatif yang tadi untuk partai saya untuk kelompok saya begitu kan ada yang begitu ada juga yang begitu nah di dalam anggota Ranikaya ketika dia memimpin misalnya ketika dia memimpin sebagai seorang pemimpin dia menjalankan lokal dipatea itu untuk misalnya partainya dia mungkin nggak mungkin sangat mungkin itu secara umum disebut manusia tapi potensial menimbulkan sesuatu hal yang negatif nggak potensial bukan hanya baik aja tadi kan yang baik-baik ada begitu mau ngambil barang disitu ada suara nih pengantau hei jangan ambil tuh malu-malu kamu nah ada kan gitu kan tapi sekarang nggak ada suara CCTV ada nggak ada CCTV tuh makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan entah itu para dewa para berah mana atau para pertabak yang bisa memiliki kekuatan gait dirim melihat kita memantau kita kita nggak tahu tapi dia tahu kalau seseorang memiliki loka di Patea dia takut melakukan keburukan dia malu melakukan keburukan karena apa walaupun nggak ada secara fisik secara non-fisik ada yang memantau CCTV ya kan dengan cara dibikin orang itu akan on the train on the train bagus ya untuk yang positif nah yang di anggota tersebut anggota nikaya itu positif yang dianjurkan oleh sang Buddha jangan yang negatif ya paham ya walaupun dalam sehari-hari negatif bisa terjadi nggak bisa terjadi sekarang aja punya apa itu masing-masing kemarin aja saya waktu diundangan satu meja semuanya tulis tapi itu 123 rame saya jadi penonton aja dengerin masing-masing ini rame 123 iya satu meja rame gitu rame jadi yang positif yang dianjurkan yang ketiga dharma sebagai authority dharma sebagai authority yang positifnya nggak perlu diri sendiri nggak perlu apa kalau orang mudah memahami dharma mengajarkan dharma dharma ini seperti saya misalnya membawarkan dharma atau praktik dharma dharma ini dibawarkan oleh sang Buddha selesai tadi kan dibacain suara kata dharma ya kan dibacakan sudah sudah selesai sang Buddha udah nggak babahin lagi udah paling ibana betul nggak tapi itu dharma yang dahsyat dharma yang baik nah selama dharma itu belum ada ya itu itu sebagai otoritas kita makanya di dalam walaupun ada ahdahi atau diri sendiri ada berlindung sebenarnya ada ayat lain yang tadi kita nggak bacakan ayat lainnya itu itu kalau sang Buddha sudah tidak ada yang berfungsi apa dharma dan binaya betul nggak nah selama dharma dan binaya itu masih ada itu sebagai otoritas kita pegangan kita untuk berperilaku sehari-hari makanya tadi dibacakan menggalasuta banyak ya perilaku kita disitu ya mulai dari mainnya dengan orang-orang yang hebat positif ya kan menghormat yang dihormat ya kan tinggalnya di tempat yang sesuai ya kan mengarahkan diri secara benar seperti itu nah itu yang positifnya tapi yang negatifnya ada dharma dipenggal separoh-separoh menjadi ayat-ayat setan tau kan dia melakukan sesuatu dengan pembenaran ini kan nggak menanggak silah pak nah memanggak silah katanya contohnya gimana air mendidih dipakai yang sumpit diatasnya tarolah kepiting diatasnya surjalan kira-kira kepiting itu jatuh mati mati kan kan itu jadi pembenaran kenapa jatuh sendiri nah ini memenggau ajaran sang Buddha untuk pembenaran iya kan untuk pembenaran mantap dijadikan pembenaran iya kan seperti itu banyak hal yang seperti itu misalnya ada poster penggalangan dana untuk biara tau-tau sepalu di sunat bagi-bagi ke tempat lain iya kan pendana tahun apa dana untuk biara kalau biara nangkrak gimana salah sendiri katanya ini kan gak nangkrak sila nah siapa bilang ya kan hal-hal yang seperti itu banyak tuh di luar contoh berselingkuh contoh lagi berselingkuh selingkuh itu kata orang ini kata orang ini karena belum mengalami dan amin-amin selingkuh selingan selingan keluarga utuh nah bahaya kan itu ada kriterianya tuh pelanggaran sila kalau wanita tuh ada 20 jenis kalau 20 jenis itu masuk salah satu itu melanggar melanggar sila tapi kalau gak masuk itu tidak melanggar sila contoh seseorang masuk ke rumah bordil itu kan bisnis ya yang punya rumah bordil betul gak orang ini misalnya belum berkuatan masuk itu melanggar sila kan membunuh mencuri berselingkuh tidak sendiri loh berdewasa ya kan berbohong tidak mampu malungan tidak melanggar sila tidak melanggar sila tapi bukan berarti boleh hati-hati nah orang yang menganggap dama sebagai otoriti penggal dama nya menganggap itu bener gak menganggap bener padahal itu gak bener nah hati-hati makanya baca sudah jangan separoh utuh pelan-pelan aja bacanya santai saya kalau baca misalnya anggota Ranikaya seperti anggota Ranikaya 5.40 yang tadi 3.40 maaf itu pendeng 5 menit aja selesai diskusi kita tapi saya gak baca 5 menit pertama bacanya cepat semenit beres terus saya baca pelan-pelan satu satu sejam terus saya baca lagi eh makin lama setengah hari nah seperti itu jadi lengkap dapatnya kita lengkap gak memenggal nah otoriti sebagai dama sebagai otoriti salah satunya ibu bapak mendapatkan pelajaran tentang sebab akibatan kalau kita ingin bahagia maka sebabnya harus baik sebab yang baik hasilnya baik begitu kan nah kalau itu dijadikan pedoman dama itu dijadikan otoritas maka orang itu tidak mau melakukan keburukan itu ya karena keburukan hasilnya bahaya berita ya kan nah itu yang positif seperti itu nah saudara-saudara ibu bapak semua pada kehidupan kita sehari-hari misalnya negara demokrasi bagus kan katanya bagus betul gak kalau orang-orang yang di dalam demokrasi itu dia menerapkan ata di pataya yang negatif gimana hasilnya demokrasi tetapi untuk diri sendiri masing-masing untuk nama untuk harta dan sebagainya ada gak yang seperti itu ada tapi ada gak kerajaan raja raja kan otokrasi otokrasi bukan demokrasi tapi otokrasi betul gak diktator betul gak tapi dia memerintah berdasarkan nama yang positif hasilnya gimana dah hasil membahagia kan semua orang-orang yang dia juga betul gak nah hati-hati tuh disitu demokrasi is given kita di Indonesia betul gak tetapi sebagai umat muda kalau dia ingin menerapkan tiga hati pataya tadi dia harus menerapkan saya malu pada diri sendiri maka dia lurus walaupun demokrasi hati pataya betul gak kedua saya malu juga di banyak CCTV ini ada yang kelihatan ada yang gak kelihatan takut juga betul gak nah itu lokalipatayanya diterapin gak diterapin dan ketiga dia lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dama dama dipataya maka walaupun dia berdemokrasi maka demokrasi yang indah gak indah nah saudara-saudara ibu bapak kalau kita lihat dari semua basicnya apa di dalamnya dama ya kalau dia melaksanakan dama maka atadipataya yang positifnya tercapai gak tercapai lokal dipataya yang positifnya tercapai gak tercapai dama dipataya yang positif yang diambil yang tertinggi tapi piramida penduduk kan ada ya piramida penduduk itu kan kebutuhan makan sandapang gitu kan ya nah itu berlaku juga untuk spiritual spiritual juga segitiga piramid artinya orang-orang yang siap untuk mencapai di mana itu sedikit di atas betul gak nah itu yang mungkin murni semuanya dia lakukan dama dipataya betul gak tapi kebanyakan di mana penduduk di bawah artinya atadipatayahnya masih 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 tinggi lokal dipatayahnya masih tinggi dama dipatayahnya ada kan nah kita ingat anjuran sambudah dalam sutak tersebut pernah saya bawakan disini min min plus min min yang pertama kalau kita ada sesuatu yang negatif besar ataupun kecil kita harus berupaya mengurangi sedikit-sedikit mengurangi dikit-dikit sampai habis betul gak bertahan 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 yang tadinya kalau makan untuk enak sekarang kalau makan untuk sehat gitu kan nah ini kan bertahan makannya gak diilangin ya kan perlu makan gitu kan ini untuk sehat jaga ya kan nah itu kan bertahan bertahan hal negatif yang sudah ada dikurangi min yang kedua hal negatif yang belum ada jangan dicoba dibawa jangan jangan nyontek yang negatif itu pokoknya kalau yang negatif jangan dicontek jangan kemudian yang positif kalau sudah ada yang positif lanjutkan kembangkan booster pinjol yang positif itu plus yang pertama pinjol plus yang kedua kalau yang positif belum punya tapi di luar kita ada kita adopsi kita jalanin yang baik itu kita jalanin yang baik itu sehingga atah dipateah loka dipateah dama dipateah tiga-tiganya ketika pertama kali dijalankan masih banyak yang negatif-negatif lama-lama berkurang berkurang tapi tiga-tiga tetap dijalankan tetap dijalankan tetap dijalankan nah dengan cara demikian kita diawasin ataupun tidak diawasin tetap on the track positif nah itu kalau dalam bahasa Inggris namanya integrity integritas integritas itu dia melakukan on the track positif sesuai dengan aturan-aturannya diawasin ataupun tidak diawasin tiga-tiga ketika tidak diawasin basic yang pertama kalau dia belum kenal gama mulai dari apa tadi tahu mahluk dulu ya kan itu dia malu pada diri sendiri takut pada diri sendiri sehingga bagi dia dia tetap berupaya untuk melakukan yang baik yang positif walaupun tidak ada yang diawasin dia tahu diri ya kan nah cuma memang tantangannya yang atas ini yang diri ini yang tadi ya dia begitu bercerning langsung woi itu kan apa adanya saat itu ya kan dia bisa muncul harga diri harga dirinya kamu nih gak bisa patah tapi ada harga dirinya kamu bisa selama kamu tuh hebat ya kan seperti itu masalahnya ketika seseorang ingin menerahkan ata di patea radi banyak yang tergantung loka contoh ketika kecil dia belum tahu apa atau loka dia dapat ulangan matematika berjelai terus loka misalnya mamanya bodoh kamu udah dapat 95 cunggir balik orang tuanya kamu harus dapat 100 ayah kamu ada gak begitu di luar ada anak itu menjadi apa loka atau dipakai hanya hancur kalah oleh loka yang negatif sehingga anak itu menjadi takut sama matematika gak bisa apa sama matematika saya bodoh dengan matematika begitu kan saya pernah menolong orang seorang diri itu datang uang ada jabatan hebat ya kan dia keluhan cuma satu waktu itu setiap kali dia akhir bulan presentasi tentang laporan keuangan kan banyak angka dia gemeter rogi tapi kalian lah yang lancar takut angka nah dia menilai diri dia rendah terhadap matematika terhadap angka karena pengaruh loka sehingga harga diri dia menghargai dirinya bodoh ada yang begitu di luar ada yang begitu ada yang menghargai dirinya kamu ini baru pernah ada maklas kan menghargai dirinya kamu baru pernah ada maklas bodoh lah kamu gitu kan ada juga yang begitu coba di sini jangan ada ya ya kan kan ada yang baru udah maklas juga betul gak jangan menilai diri anda rendah di jaman sang Buddha bahkan yang hafal satu baik sair pun gak bisa itu bisa sota kanal mencapai kesucian pertama jadi jangan merendahkan diri sendiri karena merendahkan diri sendiri itu akan menghancurkan semangat menghancurkan semangat termasuk cewek dengan cowok apalagi casetan perempuan tidak ada laki nah kan banyak yang begitu ya ya kan di luar di sini kan enggak ya ya kan jangan merendahkan diri sendiri dengan menghargai rendah hati boleh tetapi jangan merendahkan diri sendiri rendah hati itu boleh bagus tapi jangan merendahkan diri sendiri karena ketika merendahkan diri sendiri menjadi orang yang minder dan dia tidak punya semangat untuk maju tidak punya semangat nanti ya jadi lihat cerminnya citra diri oh saya lemah di sini lebih di sini it's okay betul enggak jangan direndahkan tapi objective terus dia punya ideal enggak punya saya jadi begitu oke jadi punya cita-cita boleh enggak boleh apakah itu tangha bukan tangha itu haus terus terus dia mencengkeram tapi yang ini dhamma canda namanya dhamma canda itu memiliki aspirasi untuk sesuatu kemajuan dhamma canda canda c-h-a-n-d-a itu bukan tangha seseorang punya cita-cita dengan glora semangatnya itu bukan tangha bukan tangha jadi harus punya cita-cita punya goal karena itu goal itu sebagai ideal saya ingin jadi apa nanti kalau anak kecil kamu mau jadi apa nah dia akan bilang saya ingin jadi seperti sponsor karena anak kecil begitu orang tua yang tengah cari sifat positif sponsor sehingga anak itu memiliki idealisme yang positifnya bukan yang negatifnya oke gampang gak ya gampang diomongin tapi ketika itu dilakukan itu tantangannya banyak ya tantangannya banyak ya seperti itu jadi saya sering nanya ke temen-temen kalau dhamma di sana seperti ini saya suka tanya kamu cita-citanya apa tujuan hidupnya kan ada tujuan hidup ya mencapai jibana kan nah ingat segitiga piramida tujuan hidup jibana boleh tetapi jangka pendek dia apa ya kan nah jangka pendek dia akan dilupakan dong tapi aspirasi terhadap jibananya wajib ada hal-hal positifnya soalnya di dalamnya yang harus dikirinjau dan jadi atau dipakai bagus gak bagus asal yang positif tadi dia men-trigger hiri dan kotapa malu pada diri sendiri untuk melakukan keburukan juga malu terhadap lokanya lokanya keluarga saya keluarga baik-baik dia berpendidikan kalau saya bertindak seperti ini memalukan keluarga saya juga nah itu kan lokanya di PTA dia men-minap baik keluarga gitu kan itu gak salah juga ya kan yang seperti itu cuma kalau untuk kesombongan itu menjadi balik ya kan bahaya gitu kan jadi kita pilih yang positif kalau keluarga di dalam track record keluarga saya gak ada tuh pencuri gak ada tuh pembunuh gak ada tuh peselingkuh gak ada tuh penlustak gak ada tuh pemabuk mau dong saya kata di PTA terus keluarga saya ini mau loh organisasi saya dibihara mau gak mau loh gitu kan lokal di PTA juga mau terus ingat dama dama di PTA praktekin hal yang negatif kalau kita tanam itu akan berbuah negatif loh ya kan nah jadi tiga-tiga kita praktekkan dalam satu action ya 3 in 1 3 in 1 ya ata di PTA mantap loka di PTA juga terjaga ya kan dama di PTA sadarnya makin kuat makin kuat nah ibu bapak kira-kira itu kalibat apakah perlu diskusi ada waktu satu pelanyaan ya baik silahkan kalau ada yang ingin tanya atau apa forum ini forum bebas ingat harga diri jangan merindahkan diri sendiri pertanyaan saya kan pertanyaan bodo jangan gitu jangan ada jangan ada dan seperti itu kau takut dan kau takut malu dalam bertanya itu tidak akan menurunkan harga diri ya kan justru akan meningkatkan upaya untuk self-idol idealisme silahkan siang kepada bapak dan ibu saya menanyakan kepada paslaman ada yang kata kita berhadapan dengan roka adipat yang negatif terus bagaimana cara kita mengantisipasinya atau cara kita berpikir untuk diri kita baik bagus sekali ibu dedy bapak ibu saudara saudara semua itu pertanyaan mungkin yang bagus sekali dan banyak kita menghadapi itu ya kan di luar contoh saja contoh misalnya ada seseorang sejak kecil gak pernah dipuji dibully terus oleh orang tuanya ada gak ada kan yang begitu sampai dia gak bisa move on selalu kalau datang misalnya di black datang kan kumpul keluarga langsung kayaknya kok gak nyaman gitu ya karena saya kalau disitu dipermalukan terus gitu kan ya kan contohnya seperti itu salah satunya ya kan artinya dia menghadapi lokal dipatih yang negatif ya kan bagaimana terhadap dirinya untuk menghadapi itu nah ibu bapak ingat pelajaran Sabe Dhamma Anata segala sesuatu tanpa aku nah ini sebenarnya ada penjelasannya begini ibu debi dan saudara-saudara semua segala dhamma itu tanpa aku sebenarnya kita tidak bisa mengontrol si aku apalagi orang lain iya kan orang lain bisa berpendapat bisa betul gak sehingga ketika berpendapat terhadap diri kita kita kenal yang negatif betul gak ya nah campangan di dalam diri kita orang-orang tersebut yang negatif itu terhadap kita itu kita tidak bisa mengontrol mereka betul gak bahkan diri kita sendiri perlu kompromi juga terhadap diri sendiri itu gak ya kan apalagi mengontrol orang lain betul gak nah dengan kita berpandangan begitu siapa lagi dong yang bisa memuji diri kita kalau bukan diri sendiri dan tak usah berharap orang lain itu gak itu akan menurunkan tingkat stress kita ketika berhadapan dengan lokalipatnya yang negatif satu cara kedua cara kedua mungkin orang yang negatif itu terhadap kita dia juga mengalami hal serupa tapi dia juga gak tahu dia victim korban terhadap kan mungkin turun temburun dia gak dapat pelajarannya sehingga dia dibuli disitu balas dendam ke anaknya ada orang yang balas dendam bukan ke anaknya tapi ke meung ada gak yang begitu ada yang gak bisa berbuat apa-apa cuma bisa berbuat terhadap meung meungnya dimanain dipukul ditendam begitu kan ada yang begitu nah jadi dengan cara kita memahami yang pertama tadi ya kita tidak bisa kontrol siapapun out of our control maka yang bisa kita kontrol adalah mulai dari diri sendiri ya selamat kamu tidak bisa mengontrol pujian dari orang lain ini kasus kemarin sebenarnya jadi karena saya gak bisa ke Jakarta kemarin orang itu konsultasi lewat telepon jadi pas saya tahu paham gak bisa kontrol orang tapi saya butuh pujian katanya dari orang tua saya sebentar lagi imlek ini pak saya pasti dicelak atau begini nah lo nah kayak begitu itu yang pertama ya jadi daripada kita mengontrol dan harapan untuk berubah di luar maka yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri dan kita bisa melakukan perubahan mulai dari diri sendiri dan kita bisa memuji diri sendiri juga asal jangan kembali yang tadi kamu sebenarnya bisa kembali ke damai anaknya belum berbuah nih kondisinya belum cepat mungkin mungkin orang tuanya itu memuji kalau kan biasanya punya standar kalau begini baru lu bawa puji standarnya beda dengan kita ya dia gak ketemu betul gak ketemu miss miss dia memuji kalau kita berharap dipuji kalau kalau dia dengan kalau kita beda itu pasti timbul konflik nah caranya kita dengan cara tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain bahkan terhadap diri sendiri kita juga harus kompromi sama diri sendiri misalnya bangun pagi aja komprominya udah susah banget ya kan susah banget gitu komprominya ya kan nah itu terhadap diri sendiri kedua kita ketahui mungkin orang-orang itu mereka juga innocent gak tahu mereka juga korban sehingga korban itu menurunkan ke kita seolah-olah dipancarkan ke kita dia tahu nah contohnya begini contohnya ada satu orang anak muda lulusan luar negeri dia pengen usaha sendiri sesuai keahlian bidang dia nah loka melarangnya kamu harus kerja kamu harus usaha sendiri kan kayak begitu contoh lagi nah akhirnya ketemu saya bawa ke Bobo alasannya kuliner kamu harus kuliner Bobo bawa mamah kamu pada saat kamu kuliner bilang mama kamu saya ketemu kenalan mama bawa ke saya ngobrol saya dengan si tante itu ternyata saya ketatui saya ketatui penyebabnya penyebabnya si mamahnya trauma usaha sendiri ditipu habis kalau kerja ditipu perusahaannya doang dia dapat dapet lagi betul 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 nah kayak begitu kan negatif anaknya stres akhirnya kompromi disitu juga kompromi karena saya gak bisa mengatur mamahnya juga ya kompromi tante, kalau anak tante bekerja, nanti kapan ketemu tante-nya? nah, mulai mikir mamanya iya iya kalau di usaha sendiri, dia bisa gak sujudi, kapan-kapan lebih bebas waktunya apalagi dia punya malabik sendiri, misalnya dia pemegang sahamnya, gitu kan nah, kan dia bisa kumpul ramai-ramai iya juga ya, akhirnya boleh, aman lokal di pateahnya seperti itu, nah pemahaman yang seperti itu mereka yang membuat negatif terhadap kita bisa juga mereka karena trauma korban dimana dia gak kuasa menghindarinya nah, korbannya itu kalau bisa, jangan pengaruh ke anaknya, gitu kan atau pengaruhannya itu dipaksakan ke anaknya anaknya kena korban juga betul gak? walaupun kalau kita ngobrol dengan si Roka tadi dia sayang sama anaknya, betul gak? sayang, tetapi cara sayangnya kan baik memaksakan, betul gak? anak gak merasa disayang gak merasa yang mana tadi harga diri gak? harga diri ini jadi rendah lokal di pateah negatif akhirnya harga diri rendah atau di pateahnya gak termanfaatkan dengan optimum itu perlu bantuan teman dekat nah, itu ada dalam satu riset namanya the true friend dalam riset itu setiap orang harus punya true friend syukur-syukur kalau suami istri jadi true friend banyak juga sih yang true friend itu di luar suami istri tapi timbul efek samping efek sampingnya cemburu si pasangannya ya kan? ya ya nah perlu ada true friend kalau tidak ada true friend secara fisikal inget drama kalau tidak ada teman yang cocok bagaimana? jalan sendiri atau di pateahnya dimunculkan ya kan? ya percaya dirinya jangan kumpul dengan orang semasib orang yang kena lokat ibadah yang negatif kumpul rame-rame kan makin negatif ya kan? makin bayang gitu kan? sekarang ini lagi rame nih para kumpul gitu kan? yang negatif-negatif gitu kan ya? hati-hati cermati dengan pemiru ya hati-hati cermati disitu bahwa kita punya istilahnya ada deep deep untuk membuat kita positif kalau kita positif atas di pateahnya memancar kita tidak berharap lagi lokal di pateah dari luar yang negatif jadi ada tiga cara tadi untuk mengatasinya ya yang pertama kita tidak bisa mengontrol ingat-ingat kalau ada satu kasus dalam kontrol kita atau di luar kontrol kita kalau di luar kontrol kita saya pernah mengajarkan ke beberapa orang karena dia sangat stress sekali cuekin kata saya ada sampel level ekstrim seperti itu dia di luar negeri teleponan cuekin aja kalau kamu gak bisa kontrol kata saya nah terus yang kamu bisa kontrol ada gak? ada itu upayakan yang kita bisa kontrol latihan ya kan? latihan bercermin nah satu image kemudian idealisme kita apa? udah mencapai situ belum? belum jangan dinilai yang rendah tapi objektif bahwa kita disini ke depan harus begini sehingga kita menilai diri kita itu sesuai dengan dignity kita istilahnya kalau dalam bahasa hukum apa ya? dignity kebeban pribadi ya iya kan? diri apa ya? apa tuh dignity? kehormatan diri sendiri kita jaga kehormatan diri sendiri kita dignity dasarnya adalah hiri dan perbalahnya jadi pertanyaannya susah budeng itu iya kan? itu lebih susah dari nasis ya bu ya hehehe oke semoga bisa memadai Pak Selamat ya boleh tanya ya? boleh bu ya tapi saya tertarik dengan kalimat Pak Selamat ya rendah hati boleh sangat terhadukan tapi rendah diri jangan ya jadi kita dalam posisikan diri jangan kita istilahnya kalau mau keren-keren kita mendown kritik diri sendiri ya betul jangan mendown kritik saya ada beberapa contoh kalau kalipatnya yang negatifnya beberapa contoh yang saya masih ikut ya ketika ada umat baru ya baru join di dama capo kita ajak ikut dama kelas selalu jomanya aduh saya ini gak ngerti apa-apa saya ke orang baru ya apalagi episode matri nya sudah jauh ya yang awal aja kita belum ikuti itu kan sudah mensugestikan diri sendiri boh dia gak ngerti apa-apa itu laput ya dan yang kedua contohnya ini Pak saya pernah kita suruh ajak kuyahara waktu itu ya kemudian mengatakan lah gak ngerti saya bahasa paritanya paritanya bahasa pari susah ya jadi belum dicoba aja sudah mendown grade ya boh dia kan pasti gak bisa nah ini contoh-contoh terakhirnya kalau ketemu yang begitu gimana yang paling cintu luar biasa terima kasih Pak Hendrawan pertanyaan yang bagus gini susah-susah lebih susah dari ujian BST gini gimana ngeberesinnya contoh yang pertama dulu ya Pak yang pertama dulu orang kewihara mau belajar dama waduh saya udah di tengah-tengah nih baru nih belum tau apa-apa nih perlu kita sadari kebanyakan orang kebanyakan orang termasuk murid-murid dama kebanyakan orang tahunya dalam kehidupan ini hanya satu kali kehidupan ini kalau dalam satu kali kehidupan ini dia belajar dama mungkin saat itu baru tapi untuk ketemu disini ibu bapak ibu orang itu pasti sudah mengenal dama sebelum-sebelumnya kita dalam kehidupan yang kapan nah ya kan kebetulan sekarang ada di kebun dama nah di kebun dama dama ini kan banyak buahnya nih ada buah besar buah kecil segala macem tapi kalau buah yang siap dimakan dulu jangan ngawang-ngawang yang nibbana bu ya toh ya kenapa pak bu tidak apa-apa dalam kehidupan ini mungkin ibu bapak baru sekarang tapi kehidupan-kehidupan dulu kita juga nggak tahu ibu bapak ini lebih dulu daripada saya saya nggak tahu ya kan tapi ini merupakan lahan sempur buat kita untuk maju mari kita manfaatkan mari kita manfaatkan sama-sama sesuai dengan apa yang kita bisa paham saat itu nggak usah terpuru nafsu untuk jadi hebat nggak usah ingat piramida tadi ya nah itu yang pertama pak mirip seperti orang yang kehilangan ketika meninggal dunia ketika meninggal dunia wah saya berbuka cinta sama-sama nangis akhirnya jadi berdrai-drai nangis betul nggak padahal kita bisa angkat di dirinya itu berduka ini memang fenomena yang kita bisa alami kapanpun kebetulan alhamdulillah lebih dulu jalannya ya kan kamu juga beruntung bisa seperti ini kuat kalau saya saya nggak tahu saya akan sekuat kamu atau tidak ya kan oleh karena itu saya perlu belajar ini dari kamu nih nah dia meningkat nggak tuh dignitinya meningkat nggak merosok nggak rendah dan nggak terjun bebas ke dalam kesedihan yang berlarut mungkin itu beberapa cara tentang bahasa paling beruntung di wihara kita diperjemahkan jadi bagi mereka yang senang bahasa paling bahasa mandarin jangan kepo dengan bahasa paling yang dibacakan pemimpin kebaktian kita dengerin aja nggak harus ucapkan tidak harus di ucapkan didegar saja renungkan percaya bahwa itu adalah kotbah sang Buddha sehingga kotbah sang Buddha ada kata sang Buddha kan itu sebagai adipatnya otoritas kalau otoritasnya sang Buddha mau bahasa apa terserah makhluk ngedengerin ingat cerita kodok masuk surga ya kan Umar Damajaku ada tau ya atau udah lupa lupa pulang lagi nah iyo itu kepencet Bu Hermione ingat jadi gini pada saat sang Buddha kepada para petani peladang kebun di ladang ini gelap kulitah alam di ladang kusuh kusuh banget semuanya mendengarkan diem mendengarkan nah ada seekor kata sekor kata itu berpikir ini pasti kok banyak bagus dari sang Buddha sehingga sehingga semuanya pada ikut diem saya gak ngerti bahasa mereka tapi pasti bagus karena itu saya ikut diem nah artinya apa ada otomiti walaupun dia gak ngerti kalau otomitas itu berfungsi itu dahsyat dahsyat dia diem dia dengar pada saat dia diem dia dengar mirip ibu bapak lalu duduk pegal gak nah pegal ganti posisi gak pada saat dia diem posisi kata kita pencet kata walaupun tidak ngerti bahasa paling jaman itu kan daerah Magada daerah Magada bahasanya paling kan disitu dia gak ngerti apalagi bahasa manusia gak ngerti tapi karena ada figur otoritas yang sedang bicara dia mendengarkan walaupun gak ngerti ya dia kusuh aja mendengarkan tenang dengerin konsentrasi ya pencet eh musuh surga jadi kemudian itu langsung terang beneran terang beneran sangguna panggil siapa dirangkan kesini datanglah kesini nah ketika datang siapakah kamu yang membuat tempat ini jadi terang beneran saya adalah bewa dari manakah kamu berasal tadi kotok nah jadi bahasa saya kan itu kan tadi kotok mati ke pencet dewa nah disitu sangguna membabarkan dhamma ketika sangguna membabarkan dhamma ya dewa ini sudah ahli bahasa di alam dewa itu bisa ahli bahasa dia ya nah dia memahami jadi setengah mahluk tingkat pertama kesucian kalah gak dia ngegerin nah walaupun jadi kodok gak bisa ngerti apa-apa itu kalau di dalam jama namanya padamar rama pugalau makhluk yang tingkat istilahnya spiritual intelijen sepaling benar ya kan itu bisa masuk ke tingkat yang lebih hebat nyali orang-orang yang berhebat ya nah hal-hal yang seperti itu sambil ngobrol-ngobrol diselat setelah makan siang gitu kan itu bisa di ngomongin bisa di ngomongin jangan khawatir om tante om tante mungkin dalam kehidupan ini baru sekarang mau ikut dhamma kelas tapi mereka yang sempat ke tempat dhamma kelas itu pasti dulunya pernah ada dhamma kelas atau belajar dhamma yang kita gak tau jangan soal jadi prama ya kan yang kita gak tau dan mungkin lebih hebat dari kami-kami ini ya kan jadi kehidupan itu kan bukan hanya saat ini kan teori generasio spontanea kehidupannya saat ini muncul tiba-tiba itu kan udah hancur kan oleh Louis Pasteur kan secara ilmiah teori leher bebek ya kan dipanasin gimana ternyata gak bisa atau tiba-tiba muncul jadi makhluk pasti dari makhluk sebelumnya jadi makhluk gitu kan seperti itu jadi itu udah hancur abiogenesis atau generasi yang spontanea tiba-tiba gitu udah hancur ada kehidupan sebelumnya nah di dalam ajaran Buddha kehidupan sebelumnya itu tidak harus dalam bentuk manusia contoh seperti tadi mungkin di dalam kotbah mula pariyaya sutta itu sang Buddha membabarkan terhadap 500 pertapa canli ternyata dulunya mereka kelelawar yang mendengarkan dhamma ibu bapak ibu bapak ingat-ingat mungkin ada di sini ada mengat ada cecak dengan dhamma ya kan kita juga gak tau mereka lebih hebat dari kita sungguh beruntung lagi kita jadi manusia mendapatkan jadi kasar atau jadi cecak jadi cecak pun mereka bahagia bisa dengar dhamma dhamma di dhamma cahuk jadi ibu bapak memelihara dhamma di dhamma cahuk ini ya kebaikannya bukan hanya buat manusia termasuk kepada makhluk-makhluk cecak ya kan mereka mungkin dengar juga ya Pak Enderwan semoga memadai ibu bapak karena sudah dua pertanyaan boleh satu lagi ah satu lagi boleh ya ibu ya satu terakhir silahkan Mas Rahman ini saya mau menanyakan mungkin ibu-ibu juga nanti akan mungkin akan datang juga kalau yang saya tau ya kita kan dari genasi dulu sepertinya kalau kita generasi dulu kalau orang tua kita bicara kita tuh lebih banyak menurut ya apalagi dia ancam penggaris ya ibu ya atau ke mocek ya baru dibawa iya iya tetapi kalau sekarang kalau saya lihat kayaknya udah bergeser ya Pak ya kalau anak-anak sekarang kayaknya jarang seperti kayak dahulu untuk mempertimbangkan atau orang tua kita bicara jadi kita sekarang kan udah jadi orang tua untuk menghadapi seperti begitu bagaimana ya Pak ya supaya gak ada ribut dengan anak bagus sekali yang paling gampang ibu sebenernya pada saat dia lahir karena dia udah pasti dulu ibarat komputer itu pada waktu beli itu bodong cuma bisa nyala gak ada programnya betul gak iya kan nah teranemin program yang bagus supaya bisa dipakai bagus semua orang tua pasti begitu pengen program yang bagus betul gak tapi cara program yang bagus itu kadang-kadang orang tua gak tau juga dia ini turun-turun dulu belajar kayak Papa begini dari Mama begini ajarin ke anaknya begini iya kan nah kita perlu belajar itu ilmu parenting terhadap anak-anak baru-baru lahir sehingga program yang bagus yang masuk program yang bagus ya kan umat buddha ini keterlaluan kadang-kadang karena ada ehipasiko diterjemahin di persepsikan meliru sehingga biarin anak-anak buktiin sendiri nanti juga kalau udah tahu dia sadar sendiri sehingga gak diajak kalau gitu ya kenapa gak pernah gimana ngajarnya pas lama udah nyungkir balik baru dateng udah babak belur gitu kan istilahnya nah harusnya dari kecil seperti itu ya kan dari kecil pun seharusnya nah kalau udah kadung besar nah ya kan orang tua pengen langsung ke anaknya jangan baper ingat authority belum tentu orang tua itu sebagai authority bagi anaknya siapa siapa papa dia lebih percaya internet sama bibinya mungkin ya kan nah caranya gimana layer pertama orang untuk berubah itu harus dihancurkan layer pertama adalah authority kita cek authority otoritasnya anak ini murah dengan siapa ya atau takut dengan siapa ya atau dia malut dengan siapa ya kita harus cari tahu tuh tantangannya kan maukah melepaskan ego mencari tahu figure otoritas anak kadang-kadang orang tua ini egoisnya tinggi enggak mau cari tahu enggak tahu orang lain enggak bisa apalagi orang lain katanya dalam ilmu abidahma enggak begitu oleh diri sendiri enggak bisa oleh orang lain mungkin bisa mungkin bisa caranya cari otoritasnya misalnya ada satu orang pemilik notaris pemiliknya jadi sehari-hari kerja sama sekretarisnya 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 bawa ke saya karena orang ini enggak mau keluar kamar takut nah akibatnya sekretarisnya hancur enggak raso ya kan datang ketika saya bantu ternyata figur otoritas makasitas suami ini 72 tahun ke bawah hampir 72 tahun otoritasnya siapa? bibinya yang suka ngantar makanan ke dia dengan cara dia ngomongnya Neng ini enak makan ya kalau enggak dimakan nanti sakit itu jadi otoritas dia akhirnya dia enggak ngomong dengar sama istrinya akhirnya saya bilang sama sekretarisnya ibu suka ketemu saya nah istrinya akhirnya ketemu saya saya ngobrol ya ibu yang suka ngantarin makanan siapa? saya enggak bilang figur otoritas itu si bibi tuh gini ibu ngobrol sama si bibi ya ngomongin pakai si bibi pakai caranya si bibi nah dengan caranya si bibi itu ngomong ke si bapak akhirnya si bapak itu merubah pengen keluar menyapa istrinya dan sebagainya dengan cara si bibi yang ngomong jadi kalau anak itu bandel bisa aja lewat pacarnya coba kalau bapak-bapak kamu pulang biasanya si ibunya bilang ini siapa? oh ke anak katanya pengalaman nah takut bapak kamu sudah pulang udah malem begitu kan begitu anaknya terlepas figur otoritas yang ditakuti oleh si bapak yang disayang oleh si bapak iya nah papa akan pulang pulang karena figur otoritas bagi si bapak bagi si bapak nah anaknya lo gitu bu figur otoritas si siapa nih? belum tentu kita belum tentu pasangan kita belum tentu kokoknya bisa juga aduknya bisa bisa juga pembantunya caranya lanjingnya gimana? nah si yang hidri-hidri dulu nurut banget sama dia ya kok kelebai kayaknya ya nah kita kan manjing lu menurut kamu gimana? orang tuh bisa nurut masih apa sih sebenernya nah dia kecap los tuh nanti ngomong kalau si hidri wah begini 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 nah bisa begitu dapat tentu oh figur otoritasnya ini satu nah dia kita main belakang ngomong sama dia biar dia yang ngomong pakai bahasa dia karena bahasa pahendrawan yang tadi itu ngaruh makanya di dalam binaya pitaka pada biku diperkenankan menggunakan logat lokal ketika menggobarkan nam boleh pakai bahasa okyan pakai bahasa apa boleh boleh kesesuaiannya tadi ya saya pernah ketajuk binan waktu itu wah ada bahasa okyan keren ke Jawa nggak apa saya nama pada bahasa Jawa kan itu ngaruh jadi selain figur otoritas bahasa ngaruh bahasanya jaman kita beda ya dengan jaman sekarang ya iya kan pakai pelengang lomong begini gitu ya beda kan betul kan jaman kita pelengang lomong begini iya kan kan beda tuh jadi kita maksain kepada jaman yang sekarang susah juga iya kan nah kadang-kadang kita perlu mediator figur otoritas untuk mengatasi itu atau cara kita misalnya orang tua kan sayang kepada anak anak penyak-anaknya lurut ya kan nah padahal kita sayang kepada anak anak belum tentu merasa disayang oleh kita hati-hati itu kita baper aja sayang anak padahal anak belum tentu merasa disayang merasa disayang kalau apa tadi ini pas waktunya nih anak itu mungkin butuh pujian tadi ya nah kalau itu dipuji dulu dia udah bukan ya kok lokal di pateahnya mulai kena dari yang positifnya itu kan loba betul gak mirip gak dengan obat obat itu pahit tapi dipakai gula kan depannya coba kasih gula semua sakit gigi gak dia sakit gigi tapi ada pahitnya obatnya kan nah kasih gulanya tapi isi dengan pahitnya pahitnya itu wisdom kebijaksanaan pujian boleh tiap anak beda loh ada yang senangnya pujian tapi ada udah ahl baik yang penting dong nah ada yang begitu ada yang begitu banyak oh banyak ya nah ada yang begitu tapi ada juga saya gak penting duit gak penting pujian yang penting ada quality time ngobrol berdua nah ada yang begitu tapi ada juga yang orang yang senang apa dibantuin nyuci piring dibantuin tasnya diberesin gitu kan ya nah jangan dibantuin semua sisain buat dia jadi bertahap kita bantu nah kamu bisa yang ini saya bantu yang ini kira-kira oke kan nah dia rasa happy pada saat dia happy layer berikutnya terbuka masukin masukin nah itu hebatnya saudara-saudara kita sejak kecil dari begituin sejak kecil diajak ke masjid baca ayat-ayatnya sampai hafal ya kan umat buda ya kan biarin aja nanti juga kalau dia sadar kewiara sendiri enggak bakalan sadar enggak bakalan sadar enggak bakalan sadar kalau saya wajib gitu harus wajib harus wajib pas selamat kan sang buda enggak wajar ini enggak apa disiplin kalau dia belum tahu harus diberitahu kalau enggak diberitahu 12 enggak akan pernah tahu demikian ya bu ya mohon maaf singkat nanti kita obdol lagi iya iya baik terima kasih ibu bapak saudara-saudara semua semoga saja diskusi kita pada sehari ini pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah kualitas kehidupan kita dalam kita memperhatikan atal dimatea lokal dimatea dan dimatea secara positif semoga semua makhluk berbahagia satu 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 aduh modana selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih